Yang pemirsa anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menggelar kegiatan reses DRT 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo dengan tujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang ada di sekitaran Kecamatan Alam Barajo tersebut. Sabtu pagi 20 Agustus 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Maria Magdalena menggelar kegiatan reses DRT 64 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil II Maria Magdalena ini. Anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang ada sudah diterima oleh dirinya dan perwakilan dari dinas terkait. Nantinya aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkan olehnya di DPRD Kota Jambi. SES hari ini, kami sudah menampung aspirasi beberapa hal, terutama di bidang jalan, kemudian di bidang AIPJ, bersih. Nah, di sini sudah didengarkan sendiri oleh pihak terkait dari PU dan dari PDAM bahwa nanti akan dilaksanakan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini. Terutama di PDAM akan membangun boster nanti yang baru ya dengan Pak Ratu, Pak Ratu Pemasangan, kemudian juga PU juga akan melaksanakan. Pak RT juga sudah menyampaikan aspirasinya untuk masyarakat sini. Dan inilah menjadi salah satu PR kami anggota DPRD untuk melaksanakan ini dan menjadi tugas kami juga bersama pemerintah agar terlaksana pembangunan Kota Jambi. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV melaporkan.